hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya sama semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada amin ser lagi kegiatan aku hari lagi ya teman-teman jadi aku persingkat aja disini aku masak si kateh yang super indolitas sunata super pedas banget teman-teman ya Aduh udah aku kasih bumbu ya udah aku oseng-oseng juga untuk bumbunya gampang banget sih teman-teman ada bawang putih bawang merah cabe rawit udah gitu aja sih nanti aku mau kasih kecap aja dan ini tuh juga papayanya itu ambil di depan rumah siapa nih disini juga pecinta kates tumis kates seperti ini tuh enak banget loh teman-teman dimasak sama eh apa nama dimakan maksudnya sama lauknya tempe goreng sama kerupuk itu udah nikmat banget apalagi ada ikan asinnya wuh mantul banget dan mohon maaf ya teman-teman kalaupun didabing aku ada suara ketrok-ketrok itu itu tuh lagi bebenah pagar ya teman-teman aku lagi di depan dan juga suami aku lagi ngebenarin jadi mohon dimaklumi aja kalaupun ada suara ketrok-ketrok nah ini tuh aku lagi ngupasin tempe juga tempe daun ya teman-teman ini tuh harganya seribu dapat lima dan apa namanya kalau tempe daun itu rasanya menurut aku lebih sedap aja gitu teman-teman dan seperti biasanya nih buat teman-teman semua yang baru mampir dan yang baru klik video aku aku ucapkan selamat datang dan mari baru teman semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share sehingga teman-teman semua juga mau membantu untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara ditekan tombol like subscribe dan tentunya jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan ya video-video terbaru dari aku masak apa nih hari ini teman-teman semua semoga udah masak ya dan semoga yang lagi mager-mageran masak nonton video aku sampai habis ya dan lagi lagi-lagi ketularan semangat dari aku dan oke lanjut disini aku mau useng-useng dulu untuk papaya aku ya teman-teman tadi sambil ngupas tempe aku lain lanjut juga untuk eh apa namanya kayak benerin sayur aku ataupun tumis papaya aku dan disini aku kasih sedikit air dikarenakan belum terlalu empuk dan juga udah sat gitu ya teman-teman dan oke disini lanjut aku membuka-bukain dulu untuk tempenya dan Alhamdulillah ya teman-teman ini papayanya udah matang pokoknya simpel banget sih masaknya tadi juga untuk kupas-kupasnya aku gak sempet rekod ya teman-teman dikarenakan super raw banget tadi tuh niat mau rekod apa enggak gitu bingung tapi kalau gak di rekod kayak sayang gitu ya ya sebagai youtuber ataupun konten kreator seperti ini tuh udah biasa banget ya teman-teman untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini nah oke dilanjut disini aku mau goreng juga untuk tempenya yang udah aku marinasi sama garam sama reko aja ya teman-teman oke disini aku goreng secukupnya aja nggak semuanya langsung aku goreng ini aku nggak pakaiin tepung karena kalau tempe seperti ini aku sukanya yang tempe bener-bener kayak tempe apa ya teman-teman nggak dikasih tepung gitu ya dan disini aku juga mau lanjut untuk natain perabot yang udah aku cuci tadi ya teman-teman pokoknya di tempat aku ini sekarang lagi musim dingin kalau di pagi harinya jadi aku tuh selalu pakai sweater kayak gini ya teman-teman sebenarnya kalau di malam harinya tuh aku cuman pakai dasar seperti itu tapi kalau di pagi harinya ya kan nggak mungkin kalau pakai dasar pendek ya jadinya aku lepisin aja sama sweater seperti ini jadinya kayak kalau malam-malam itu enaknya yang bener-bener kayak yang pakai dasar-dasar seperti ini loh teman-teman dan oke disini aku lanjut aja untuk elap-elap sambil-sambil aja gitu ya teman-teman dikarenakan kalau nggak disambil seperti ini nanti tuh kayak selesainya tuh lama dan memang sambil goreng tempe ini aku nunggu juga sama apa teman-teman ya pokoknya sambil nunggu kayak tempenya matang aja sambil beberes sambil bebenah kayak gitu teman-teman ini aku bolak-belik juga untuk tempenya pada masa apa nih hari ini selalu nanya ya aku sama teman-teman semua di rumah karena kalau nggak ditanya itu takutnya takutnya dikira sombong gitu ya nggak apa-apa lah ya yang penting teman-teman semua tetap happy dan enjoy nonton video aku ini yang sangat-sangat sederhana dan terima kasih banyak juga yang selalu memberikan komentar-komentar positifnya aku mau ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman semoga teman-teman semua ikhlas nonton video aku dan semoga kedepannya channel aku ini semakin berkembang dan berkembang lagi dan teman-teman semua juga yang sekarang lagi terjun ke dunia youtube juga aku mau ucapkan semangat ya teman-teman dan jangan pantang menyerah semua itu adia prosesnya dan nikmati sebuah proses itu karena sebuah proses adalah salah satu hal yang ternihmat ketika kita udah sukses nantinya jadi buat teman-teman semua sekarang ya lagi proses monetisasi bahkan ataupun yang lagi mencari 1K dan 4K pokoknya intinya terus berusaha aja ya teman-teman terus berpikir positif dan selalu berusaha untuk yang terbaik insyaallah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita nah oke dilanjut disini tuh aku lagi nyuci piring seperti biasanya ya teman-teman cuci piring kalau habis masak itu banyak banget apalagi ini tuh kayak gelas-gelas bekas teman suami aku tadi malam sekitar jam berapa gak tau ya teman-teman pokoknya aku udah tidur kayak gitu pada bikin kopi seperti ini jadinya gak sempet juga deh untuk cuci piring di malam hari kayaknya disini sambil nyuci-nyuci seperti biasanya ya teman-teman dan oke ini aku sambil jawab pertanyaan komentar teman-teman semua ya salah satu teman aku juga katanya nanya berat badan aku sama tinggi badan aku tuh berapa gitu ya dan alhamdulillah teman-teman kalau berat badan aku dari aku waktu belum nikah sama sekarang itu gak jauh berbeda dulu waktu nikah eh waktu belum nikah aku tuh 40, 41, 42 kayak gitu teman-teman dan sekarang setelah menikah aku tuh 45 sampai 46 sekarang ya naik 1 kilo ya teman-teman untuk tinggi badan aku kalau gak salah 149 udah ya teman-teman udah aku jawab semoga teman-teman semua juga yang mempunyai berat badan tinggi eh berat badan banyak yang ingin kurus semoga dikuruskan tapi gak yang kurus-kurus banget ya ideal aja lah ya teman-teman karena katanya kalau udah gemuk itu susah untuk nurun kalau aku sih gak pengen yang terlalu gemuk tapi aku pengen berisi aja gitu teman-teman ininya serasa gak kayak apa ya kurus banget tapi katanya orang aku tuh kayak pas gitu badannya tapi aku juga ngerasa pengen aja sih kayak ada gemukan sedikit gitu teman-teman tapi banyak yang bilang kalau udah segitu aja gak usah digemukin gak usah ditambah-tambahin kayak gitu yaudah deh segini aja gitu kan jadinya lebih enak dan lebih apa ya kelihatan enak dipandang aja gitu ya dan oke lanjut balik ataupun balik dulu ke videonya ya ini aku lanjut dulu untuk nyuci si katel yang habis aku buat goreng ataupun masak sayur kates ya teman-teman ataupun pepaya ataupun gandul ataupun apa ya kalau bahasa Sunda nama iya teh ngarana naunya angen gedang cuna teh jadi bahasanya banyak banget ya teman-teman cuman mempunyai bahasa satu kalau bahasa indonesianya cuman mempunyai bahasa satu jadi apa ya pepaya gitu ya kalau yang lain-lain itu banyak kalau di teman-teman sama kira-kira apa nih nama sayur tadi yang aku masak itu tuh aku masak dengan cabai yang banyak ya teman-teman sengaja aku pengen banget masak pepaya seperti itu tuh dipedesin banget gitu rasanya kayak enak-enak gitu ya dan oke disini aku tuh mau nyapu tapi ternyata anak aku mau minta mandi ya teman-teman yaudah aku sambil ngerebus air itu aku mau mandiin anak aku dan ini aku balik lagi mau sapu-sapu dulu setelah aku sapu-sapu nih teman-teman langsung aja ya aku mau mandiin anak aku seperti biasanya dia itu mandinya sama air hangat kalau pagi-pagi dikarenakan tuh kalau nggak mandi sama air hangat aku nggak mau mandi dan juga nggak mau sekolah yaudah ya nggak apa-apa aku mandiin sama air hangat seperti ini dan seperti biasanya nih aku mandinya doang sama teman-teman semua di rumah lagi padanya ngapain nih udah pada beberes udah pada masak udah pada sarapan belum kalau udah boleh ya untuk komen-komen dijawab di bawah dan kalau belum juga boleh banget komen-komen di bawah juga masih semangatkah untuk menjalani aktivitas dan rutinitas sebagai ibu rumah tangga aku harap teman-teman semua tetap semangat ya dan buat teman-teman semua yang sekarang lagi sakit semoga segera sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya selanjutnya teman-teman untuk gantiin pakaian anak aku seperti biasanya ini tuh di hari Kamis jadi ini pakai baju pramugari ataupun baju apa ya iya bener pramugari ya teman-teman nah ini tuh udah aku beresin itu bagian depannya udah aku rapiin seperti ini ya nantinya walaupun kotor lagi tapi gak apa-apa lah ya teman-teman intinya udah dibersihin aja aku waktu ngedubbing ini tuh di pagi hari ya teman-teman ngededak untuk upload di pagi hari ini jadinya banyak banget suara-suara yang masuk seperti ayam lah terus kambing lah seperti itu namanya juga hidup di desa ya teman-teman jadinya kayak suara-suara seperti itu tuh banyak banget yang apa ya masuk seperti ini ketika aku dubbing gitu ya mau dubbing di malam hari tadi tuh hujan deres banget dan juga banyak petir makanya aku gak jadi ya teman-teman aku upload eh aku dubbing di pagi harinya setelah aku beres setelah aku udah beresan semuanya aku baru apa dubbing gitu ya menyepatkan untuk dubbing dan juga kalau dubbing seperti ini tuh bingung banget sih teman-teman untuk ngomong apa nutut tuh kan itu banyak banget suara anak aku yang teriak-liak lah atau apa kayak gitu teman-teman tapi ya semoga teman-teman semua tetap happy dan enjelah nonton video aku ini ya teman-teman dan ternyata ini tuh aku ngevideonya kurang atas ya teman-teman jadinya gak terlalu kelihatan mohon maaf ya teman-teman aku juga gak tau ternyata ini tuh kayak banyak kekurangan sih maksudnya gak kelihatan untuk badan aku dan untuk wajahnya gitu ya dan oke disini tuh aku mau ngambil ikat rambut dulu karena tadi tuh gak keambil gitu ya lupa untuk ngambilnya dan seperti biasanya anak aku tuh kalau didanden seperti ini tuh kayak banyak banget permintaan lah yang pengen dikuncur seperti ini pengen dikuncur seperti itu jadinya kayak ngerasa ya ribet banget sih kayak gitu udah siang ini tuh gitu ya teman-teman jadi ya begitulah kira-kira anak-anaknya harus sabar aja untuk menghadapinya mungkin teman-teman semua juga mau ada yang sama dengan anak aku gitu mempunyai anak yang seumurnya dengan adik dinda boleh untuk komen-komen di bawah bagaimana ribetnya ataupun kalau sekolah itu banyak banget permintaan yang dramanya inilah itulah seperti itu kira-kira banyak permintaan intinya seperti itu teman-teman ya dan oke disini tuh aku sisinin dulu aku sisir biasa aja lah karena ini tuh udah sekitar jam 7 lebih gitu ya makanya aku buru-buru dan cepat-cepat gitu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak semoga teman-teman semua tetap happy dan enjoy nonton video aku, sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Wr Wb